Halo sobat youtube, berikut ini adalah cara saya mengamankan akun google saya pada website yang pernah saya daftarin jadi ketika kawan-kawan itu pernah daftar atau login di website tertentu langsung menggunakan akun google, maka akun googlenya itu akan tertaut nah bisa saja aman, bisa saja tidak, tergantung pengelola dari websitenya oleh karena itu, untuk mengamankan akun google saya, makanya saya ingin menghapus akun tersebut dengan website yang tertaut nah kira-kira gimana ya caranya, mari simak video berikut ini kawan-kawan, ini saya pernah login atau tautkan google saya itu ke flicky, selain itu sama luma.ai nah sekarang di bagian keamanan sini, jadi masuk di google ya, terus di bagian keamanan geser ke bawah, maka nanti akan muncul di sini koneksi anda ke aplikasi dan layanan pihak ketiga nah di sini akan muncul, di sini sudah ada 3 di atas, terus di bawahnya ada 3 lagi kita lihat semuanya oke, kita tunggu ya nah di sini ada AI chatting, blibli, flicky, luma, luma.ai, dan remaker nah ini saya punya akun sudah terhubung sekarang saya ingin akun google saya itu aman dari pihak ketiga makanya ini saya ingin hapus caranya klik di sini nah kemudian ini hapus semua koneksi dengan website tadi nah kita klik aja kemudian konfirmasi oke kalau sudah terhapus kita kembali nah kita cari yang lain lagi ya nah misalnya ini ya, yang bagian ini kita klik lagi kemudian kita hapus lagi dan konfirmasi kita lakukan untuk yang lain juga biar lebih aman tapi kalau teman-teman merasa website-nya itu aman ya nggak perlu dilakukan penghapusan ini hanya contoh aja kawan-kawan ya oke misalnya kayak gini ini saya coba konfirmasi oke yang lainnya saya biarin dulu jadi sini tinggal sisa 3 ya akun google saya yang pernah login atau mengizinkan aplikasi pihak ketiga gitu ya mengakses data google saya ibaratnya gitu nah bagi teman-teman yang ingin akun google nya aman saya rasa perlu tindakan seperti itu supaya ibaratnya nggak ada spy di akun google kita oke ya kan kawan jadi itu cara sederhana mengamankan google kita atau akun google kita dari pihak ketiga atau website yang pernah kita login dengan akses google mudah-mudahan informasi yang sangat sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat makasih banyak ya sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati